Intro Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik adik jenius Selamat datang kembali di channel belajar ala klinik jenius Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kasri Nah di video kali ini kakak akan melanjutkan sumateria dimensi 3 tentang jarak 2 garis yang persilangan Nah di video sebelumnya kan kakak sudah bahas matematika ini Tapi kan menggunakan cara bidang sejajar Nah di video ini kakak akan menggunakan cara bidang tegak lurus Nah ketika kita menggunakan cara bidang tegak lurus Pertama itu kita buatlah bidang yang melalui suatu garis Dan bidang tersebut tegak lurus dengan garis yang lain Nah misalkan disini tuh ada 2 buah garis yang persilangan Garis G dan garis L Kita tuliskan dulu ya Nah seperti ini adik adik Perhatikan ya bagaimana sih konsep bidang tegak lurus itu Cara bidang tegak lurus ketika diterapkan Ketika kita gunakan untuk menentukan jarak 2 garis bersilangan Jadi pertama itu tadi konsepnya itu kan membuat sebuah bidang Yang melalui suatu garis dan tegak lurus dengan garis yang lain Misalkan disini dia tegak lurus dengan bidang L Bidang tersebut ya Misalkan bidang W Nah ketika bidang W ini tegak lurus terhadap garis L Berarti kan pasti ada ketik tembusnya kan ya Misalkan titik P Seperti itu Nah tadi kan kakak sudah sebutkan sebelumnya Bidang tersebut melalui suatu garis dan tegak lurus dengan garis yang lain Disini kan dia tegak lurus dengan garis A Kita anggap si garis B ini Dia tidak berada di bidang W Berarti kita proyeksikan dua garis G nya ke bidang W Jadi kita membuat garis yang sejap dengan G Tapi dia tetap di bidang W Dengan cara kita proyeksikan ya Proyeksikan setiap garis G terhadap bidang W Dengan cara gimana? Dengan cara kita Nah tulis garis Parik dari titik yang ada pada G Tegak lurus dari bidang W ya Nah seperti ini Ditarik garis Proyeksinya ya Proyeksinya kan garisnya itu tidak sejajar dengan G Jadi proyeksinya pasti tegak lurus ya Nah ini tuh kita misalkan garis H Nah berarti kan disini udah Sesuai sama definisi bidang tegak lurus Sebuah bidang yang melalui suatu garis dan tegak lurus dengan garis yang lain Disini kondisinya dia melalui garis H Bidang W tersebut dan tegak lurus dengan garis L Nah setelah kita memastikan bentuknya seperti ini Kita kan tujuannya mencari menentukan jarak ya Jarak antara dua garis bersilam tersebut Artinya kita tarik suatu garis dari titik terbus Titik P ini tegak lurus terhadap garis H Jadi dari titik P ini tegak lurus terhadap garis H Tegak lurus ya Nah kebayang kan ya Kalau misalkan ini adalah Si bidang W nya Kemudian ini adalah si garis L nya Terus ada garis H disini Kemudian dari titik ini ke sini itu tegak lurus gitu Kebayang ya Nah artinya apa? Garis dari P itu Misalkan di sini itu titik K ya Nah garis P ini mewakili jarak antara garis L dan garis G Nah seperti apa kenapa? Karena garis P ini kan tegak lurus dengan garis H Dimana garis H juga tegak lurus dengan garis proyeksinya Kemudian garis proyeksinya juga Garis proyeksinya Maka artinya apa? Seperti ini ini juga tegak lurus terhadap garis G Seperti itu Nah kalau misalkan kita melukiskan jarak sebenarnya seperti apa Seperti ini kan kayak gini mewakili dari jarak garis L dan garis G Kalau kita mau lukiskan kita buat suatu garis ya Suatu garis yang sejajar dengan garis proyeksinya dan garis tahunnya Tapi melalui titik ini Titik K Titik K Kira-kira gini ya Nah Seperti itu Sampai dia memotong garis G Titik K Titik K Titik K Kalau misalkan garis L ini terpanjang Kita buat Kan kita mau melukiskan garis jarak sebenarnya Ini kan Peggy ini mewakili tadi Dengan cara apa? Kita buat ini garis ini sejajar dan lurus ini Nah kebayang gak? Ini tuh sejajar ya Sama Peggy Nah ini sebenarnya jarak dari si garis L dan garis G Kalau kita lukis Sebenarnya kan Peggy juga itu udah mewakili jarak antara garis L dan garis G Seperti itu Nah nanti konsep bidang kegakurus ini kita terapkan ketika kita menyelesaikan atau menutupkan jarak antara dua garis bersilangan Yang dimana soal tipe-tipe soalnya itu dia mungkin agak sulit dilakukan atau dikerjakan dengan menggunakan cara bidang sejajar yang di video sebelumnya Jadi lebih efektif atau lebih mudahnya dengan menggunakan konsep bidang kegakurus Jadi sebenarnya cara bidang sejajar yang di tegakurus itu tergantung dengan kondisi garis bersilangan seperti apa gitu Lebih mudah dibuat bidang yang tegakurus kah atau lebih mudah dibuat bidang yang sejajar kah Nah oke kita langsung saja bahas soalnya Oke soal pertama pada kubus A, B, C, D, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm tentukan jarak A, B, dan C, F Yang pertama seperti biasa kita gambarkan dulu ya bentuk kubusnya Nah setelah kita gambarkan bentuk kubusnya kita gambarkan garis A, B, dan C, F Garis A, B itu adalah rusuk dari kubusnya dan garis C, F itu adalah diagunan bidang B, C, D, F ya Nah itu kan garis A, B, dan garis C, F itu adalah dua garis eksilangan karena tidak terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik persetuan Nah setelah itu kita gunakan konsep bidang kegakurus Yang tadi langkah pertama kita buat suatu bidang yang melalui suatu garis dan kegakurus dengan garis yang lain Nah misalkan disini kita ambil bidang B, C, G, F Yang melalui bidang, eh yang melalui garis C, F Bidang B, C, B, C, G, F ya Kan dia melalui garis C, F Kita tulis ya Bidang B, C, G, F Melalui garis C, F dan tegak lurus garis A, B Ya bidang ini tegak lurus garis A, B Setelah itu kayak gini ya bidangnya Karena disini udah garis yang melalui bidang tersebut dan tegak lurus Berarti kita lihat dulu bidang B, C, G, F itu tegak lurus pada garis A, B itu titik apa gitu Nah ternyata tegak lurusnya itu berpotongan itu dimana? Di titik B Jadi Perpotongan Bidang B, C, G, F Di titik B Eh dengan ya Dengan garis A, B itu di titik B Nah setelah kita mulai dari perpotongannya Kan disini perpotongannya kita ditembusnya itu di titik P Ditarik dari titik P ini ke garis yang dilalui bidang itu tegak lurus Nah disini kan garis yang dilalui bidang B, C, G, G itu adalah si garis C, F Berarti kita tarik dari titik tembusnya Tadi kan disini ya di B kita tarik tegak lurus dengan C, F Artinya kan Kalau misalkan tegak lurus itu kita tarik dari titik B ke titik G ya Nah Jagonal kan kalau misalkan perpotongan antara dua buah jargonal bidang itu pasti tegak lurus Berarti kan tegak lurus disini Artinya kan ini Sama kan sama ini Artinya apa? Kalau misalkan kita misalkan disini titiknya itu titik M Berarti B, M itu adalah setengah dari B, G Nah B, M ini yang mewakili malah justru dia yang udah dilukis ya Jarak antara garis AB dan garis J, F itu adalah si B, M Artinya apa? B, M itu sama dengan setengah dari B, G B, G adalah diagonal bidang Kalau diagonal bidang itu rumusnya apa? A akar dua A itu adalah panjang rusuknya Panjang rusuknya berapa disini? Panjang rusuknya 4 cm ya Berarti 4 akar 2 cm Coret, coret 2 akar 2 cm Jadi jarak antara AB dan garis J, F itu adalah B, M Yaitu 2 akar 2 cm Seperti itu Oke? Kita bahas yang soal lagi Oke? Oke adik-adik Contoh soal yang kedua Sebuah kubus A, B, C, D, E, F, B, H Memiliki panjang rusuk 6 cm Tentukan jarak CF dan H, B Jarak CF dan H, B Kita seperti biasa Gambarkan dulu kubusnya Setelah kita gambarkan kubusnya Kita gambarkan garis CF dan garis H, B ya Oke? Nah disini H, B dan CF itu adalah 2 garis yang bersilangan Maka kita gunakan panjang bidang tegang terus Untuk menentukan jarak 2 garis tersebut Nah kenapa sih sebenarnya gak bisa Agar susah ya Menggunakan bidang sejajar Itu karena Mau kita buat sebuah bidang Yang dilanjutkan 1 garis Dan sejajar dengan garis lain itu Untuk kondisi seperti ini itu agak sulit ya Itu bisa adik-adik cobalah gitu kan ya Oh iya Sulit atau gimana gitu kan Itu bisa ditonton di video sebelumnya Yang seperti apa sih bidang sejajar itu Nah ini Kondisi seperti ini Ya itu lebih cepat Menggunakan bidang tegang terus Oke? Nah gimana menggunakan bidang tegang terus Kita buat terus buat bidang Yang dilalui oleh suatu garis Dan tegang terus dengan garis yang lain Misalkan bidang yang kita buat itu adalah bidang ABGH A, B, G, H Nah ABGH itu kan dilalui oleh garis HB Dan dia tegang kurus dengan garis CF Karena BG nya tegang kurus dengan CF Kan ya? Kan kalau misalnya tegang kurus itu Definisinya 1 garis Jika tegang kurus dengan 1 bidang Itu ketika Ada 2 baris yang berpotongan pada bidang tersebut Tegak kurus pada garis yang dimaksud Jadi kan garis yang dimaksud itu CF Tegak kurus dengan bidang ABGH Karena apa? Karena CF nya tegang kurus dengan BG Kemudian CF nya tegang kurus dengan KG Kenapa tegang kurus? Kan tidak kelihatan tegang kurusnya Karena KG itu tegang kurus pada bidang BCGF Karena KG tegang kurus dengan bidang BCGF Artinya KG itu tegang kurus dengan setiap garis yang ada pada bidang BCGF Salah satunya garis FC atau CF ini Seperti itu ya Nah berarti sudah terbukti bahwa garis yang itu tegang kurus dengan bidang ABGH Nah setelah kita membuat bidangnya Tuliskan dulu ya Bidang ABGH Tegak kurus CF Dan melalui Garis HB Jadi dijelasin ya kenapa bisa tegang kurus Nah setelah kita membuat bidang yang tegang kurus dengan garis 1 Dan diambil satu garis 1 lagi Maka kita tarik suatu garis dari ini garis CF Ya garis yang tidak terletak pada bidangnya Ditarik tegang kurus terhadap si bidang ABGH Seperti ini Kan tadi kan titik tembusnya Oh benar titik tembus ya Kalau disini titik tembusnya yang mana Bidang ABGH Tegak kurus dengan CF itu di titik tembus yang mana Di titik tembus yang tengah-tengah ini kan ya Misalkan dari titik P Kemudian dari titik P ini Kita tarik garis yang tegang kurus terhadap bidang Terhadap bidang A Terhadap garis HB Ya Diulang sekali lagi Kalau misalkan disini kan titik P ini adalah Titik tembus dari bidang ABGH Dengan garis FC Jadi yang tegang kurus ya Dibuat dari tegang kurusnya Nah Karena dia tegang kurus ini kan titik tembusnya Dan titik tembus ini Langkah selanjutnya Kita buat garis tegang kurus dari titik P ini Ke garis HB Seperti ini Garis titik P dibuat tegang kurus terhadap garis H Yang dimana ini H ini adalah proyeksi dari garis G ya Kan ya Nah Berarti disini kita tarik garisnya seperti apa Tegak kurus ya Ingat ini tuh kan bidang Bidang diagonal kubus ini Yang ABGH ini kan berbentuk tersegi pajak Ingat lagi nih konsep ini Ini kan kalau dituliskan Ini kan tadi bidang ABGH Berarti kan ya Terus ini kan tadi HB Yang garis Yang HB ini Kita kan membuat suatu titik P ini kan ada di tona-tonanya Tona-tonanya BG Si P Kita buat tegang kurusan garis HB Kan kalau berarti ini ditarik ke titik A Itu pasti tegang kurus ya Nah Disini aja ya botol-tonanya Nah Karena disini tegang kurus kan Ini konsep ini gak bagi ya Konsep ini Kalau misalnya ada persegi panjang Terus kalau ada dia botol-tonanya Kemudian dari titik penang yang ini Ditarik ke titik sudut yang depannya Maka itu tegang kurus Nah disini kita misalkan titik Ki Ya Ketika ini tarik ya Ketika A Nah tegang kurus Misalkan disini titik Ki Maka P Ki ini adalah jarak yang mewakili jarak CF dan HB Jadi disini P Ki itu mewakili jarak CF dan HB Nah kalau ini kan perbandingannya 1 banding 2 ya 1 banding 2 Berarti apa P Ki nya sama dengan Pakai perbandingannya aja 1 per 3 ya Dari panjang AP Nah AP ini AP ini itu kan Kalau gunakan titik penang beras Ditarik ya Ini kan gak kurus nih Ini kan A T B Panjang ini itu kan setengah dari dianggulan bidang Karena ini panjang rusuknya itu 6 cm Maka disini adalah Panjang dianggulan bidangnya kan 6 x 2 Berarti kalau setengahnya 3 x 2 Kemudian AB nya itu adalah rusuknya Nah kemudian AP nya yang dicari Nah AP nya itu pakai akar Nah kuara itu 36 Ditambah 3 x 2 x 9 x 2 x 18 Jadi disini kan akar 54 54 itu 9 x 6 Atau 3 akar 6 Jadi panjang AP itu 3 akar 6 Berarti PQ nya Sepertiga dikali 3 akar 6 3 x 1 x 3 Jadi akar 6 cm Dan terhadapnya adalah PQ nya ya Jarak antara titik PQ Dimana itu adalah jarak dari CF dan HB Seperti itu ya Oke Sudah cukup ya Pembahasan contoh terkait materi Jarak antara 2 garis kesilangan Dengan gunakan konsep bidang tegak kudus Oke bagaimana adik adik Apakah sudah paham terkait materi jarak antara 2 garis kesilangan Menggunakan konsep bidang tegak kudus Kakak harap adik adik semakin paham dengan materi ini Karena sudah menonton juga di video sebelumnya Terkait materi ini Tapi menggunakan konsep bidang sejajar Nah kan perbedaan terlihat ya Kalau menggunakan bidang sejajar itu Kita membuat sebuah bidang Yang melalui suatu garis Dan garis dan bidang tersebut sejajar dengan garis yang lain Nah garis-garis ini itu adalah garis yang bersilangan ya Dan kalau untuk bidang tegak kudus Kita membuat sebuah bidang Yang melalui suatu garis Dan tegak kudus dengan garis yang lain Seperti itu Oke Terima kasih sudah membuangkan waktunya Belajar Matematika dengan Kak Sri Nantikan dan tonton ya video-video pembelajaran lainnya Di Belajar Alam Dijian News Tekan tombol subscribe Dan mencari untuk mendapatkan update video terbaru dari kita Like dan share ya video news banyak-banyaknya Ketemu teman-teman adik-adik lainnya Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar Jangan lupa bahagia Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya